Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di segmen Podcast Islami Penyejuk Hati Bersama saya Muhammad Rufan Kumaiti 126 2012 11046 Prodi Pendidikan Agama Islam Hmm, hari ini enaknya bahasa apa ya? Keliatannya bahasa sejarah enak Gimana kalau kita bahas sejarah proses kedatangan Islam di Indonesia? Nah, menarik nih Baik Langsung aja ya Proses kedatangan agama Islam di Indonesia Seperti yang telah kita ketahui Indonesia menjadi negara Islam terbesar di dunia Jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia pencapai 231 juta penduduk Sebagai negara Muslim terbesar di dunia Ternyata Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia Hal tersebut pastinya tidak memakan waktu yang singkat Malaikan sudah lama terjadi sejak zaman kerajaan Baik Langsung aja nih ya Gue Jabanin gimana prosesnya Yang pertama Ada teori-teori Yang muncul tentang kedatangan Islam ini Ada banyak teori yang menyebutkan bahwa Bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia Teori-teori tersebut juga memiliki bukti nih Sehingga dapat dipercaya Atau dipercaya sejarah masuknya agama Bagaimana Islam tersebut dapat masuk ke Indonesia sesuai dengan teori-teori yang ada Langsung aja Yang pertama ada teori India atau teori Gujarat Teori ini dicetuskan oleh Dewes dan dikembangkan oleh Snoghor Grunge Dan kawan-kawannya Selain itu teori India ini Juga diakini oleh sejarawan Indonesia bernama Sujipto Wirio Suprapto Yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat Lah kok bisa ya kok India Mungkin pertanyaan yang sering muncul di otak kita itu seperti itu Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para berdagang muslim dari India yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13 Para saudagar tersebut datang dari Malaka Kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Samudera Pasai Nah kan kita perlu bukti ya Kok bisa? Memang ada buktinya ya Nah bukti-bukti yang menguatkan teori Gujarat ini Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudera Pasai Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat Bahkan makam salah satu wali Songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim Juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh ini Nah yang kedua yang selanjutnya yaitu teori Arab atau teori Mekah Teori Arab ini merupakan teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekolifan Teori ini didukung oleh Zesi Fanliur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah Dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada 1997 Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno China Yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi Selain itu di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya Juga ditemukan Batu Nisan yang bertuliskan nama Sheikh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi Lanjut yang ketiga yaitu teori Persia Teori Persia yaitu teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia Dari negara Persia yang sekarang kita kenal dengan negara Iran Nah teori ini didukung oleh Hussein Jaya Diningrad, Jaya Diningrad, dan Umar Amir Hussein Jaya Diningrad ini berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia Hal ini dikarenakan menurut Jaya Diningrad, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia Kalau boleh tahu apanya nih Pak Jaya yang sama ya Nah menurut beliau, salah satu contoh kebudayaan Islam di Indonesia yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia Adalah kaligrafi-kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara Ada pula beberapa ritual keagamaan Seperti Tabot di daerah Bengkulu dan Tabwik di daerah Sumatera Barat Yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia Yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharra Selanjutnya nih, yaitu yang keempat ada teori Cina Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam di Indonesia berasal dari Cina Dalam buku Islam Cina yang dituliskan oleh Jean Eberle Menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi Sedangkan masuknya Islam ke Indonesia juga yakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina, Muslim ke Asia Tenggara Terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi Atau abad ke-9 Masehi Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina Yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak Seperti yang kita tahu nih, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Balau Jawa Banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7 Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno Cina kuno tersendiri Itu menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab Atau perkampungan permukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera Hingga ke sekitar Selat Malaka Nah itu tadi teori-teori yang muncul Atau teori-teori yang berpendapat bahwa bagaimana sih kedatangan Islam di Indonesia Atau bagaimana sih Islam itu bisa masuk ke Indonesia Nah selain teori-teori yang telah disebutkan tadi Menurut kamu teori mana yang paling benar? Aku sih gak tahu ya Nah selain teori-teori yang telah disebutkan tadi ada juga penyebar agama Islam yang murni Memang berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah Salah satu contoh penyebar agama Islam di Nusantara Yang sangat terkenal terutama di Pulau Jawa yaitu siapa lagi kalau bukan para wali songo Para wali songo tidak hanya menyebarkan agama Islam dengan cara mendakwah Namun juga mengajarkan agama Islam dengan cara mendekati masyarakat beribumi dan berbaur Serta mengikuti adat istiadat dan kehidupan sosial budaya di Nusantara Nah itu tadi Kisah kedatangan Islam ke Indonesia Sampai Indonesia kini menjadi negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia Wah di dunia loh Ternyata gak semudah yang dibayangkan ya Luar biasa proses para ulama ini Nah tinggal kewajiban kita untuk meneruskan perjuangan ulama zaman dahulu Dengan senantiasa belajar dan belajar setiap jam, menit maupun detik Baiklah kita sudah di penghujung acara podcast Baiklah sekian podcast islami hari ini Saya Muhammad Ibn Khumaydi Undur diri Wa billahi taufiq wal hidayah Waridawal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh